Kembali di Net 12, berkukuh tak mencuri kayu jati, Nenek Asyani tolak tuntutan 1 tahun penjara. Nota pembelaan akan dibacakan dalam persidengan Senin mendatang. Jaksa menuntut pelaku pencurian kayu jati Asyani dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, dan masa percobaan 18 bulan. Namun Asyani menolak tuntutan Jaksa. Ia berkukuh tak mencuri kayu jati seperti yang didakwakan. 7 batang jati yang awalnya akan dibuat kursi berasal dari lahan sendiri. Almarhum suami Asyani lah yang memotong dan membawa jati ke rumah. Tim kuasa hukum Asyani menilai Jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Menurutnya tidak ada saksi yang menyatakan Asyani mencuri jati dari lahan perhutani. Tuntutan terhadap Asyani sebelumnya dibacakan Jaksa Kamis kemarin. Namun Asyani tidak hadir di persidangan lantaran menghadiri undangan salah satu televisi swasta. Kuasa hukum Asyani akan membacakan nota pembelaan dalam sidang lanjutan yang akan digelar Senin mendatang. Mahfud Sunarji melaporkan... Terima kasih telah menonton!